Oke guys, ngontel lagi, grebek lagi, dan kita ada di, ini subisi perkembangan, yang kabarnya diskonnya gila ya, ratusan juta, dan kita akan kepoin apa aja promonya dan kabarnya ada di Peringan, yuk kita kepoin guys. Oke, nah untuk info lengkap kita akan tanya dengan Mas Moryono. Siap. Selamat siang Mas. Selamat siang. Gimana kabar Mas? Baik, Bang Indra. Mas, ini kabarnya di Mitsubishi, ada rumo yang sadis ya? Yes. Diskonnya sampai ratusan juta. Bener ya? Betul. Nah, kita akan kepoin apa mobilnya Mas. Tapi pertama-tama, Mas, ini kalau kawan-kawan pengen main sini Mas, ini gimana lokasinya Mas? Ini lokasinya di area Puri Indah, yaitu Jalan Raya Pesanggerahan, nomor 21 Jakarta Barat. Patokannya apa kalau kawan-kawan? Patokannya kalau di sini kita ada All Fresh, atau perempatan Pasar Puri. Oke. Perempatan Pasar Puri. Nah, berikut ya Mas. Kalau kawan-kawan pengen mampir sini, nyari di Google Maps apa Mas? Klik ya Mas? Ketiknya. Mitsubishi Puri Indah. Langsung ada ya? Yes. Oke, berikutnya. Berat Mas, tempat kepoin ya Mas? Bisa dihubungi dari nomor 0813 872 66020. Bisa WA Mas ya? Bisa, WA. Oke, nah guys, kita akan coba kepoin apa aja yang ada di sini. Oke, yang pertama ada mobil yang sebuah low MPV. Jadi, ini yang overkill ya, yang memang bentuknya itu, aduh, ganteng maksimal, keren. Ini mobil yang harganya nggak mahal, tapi rasanya sangat mahal. Sebuah Mitsubishi Expander. Mas, untuk tipenya ada tipe apa ya Mas? Ini tipe Ultimate, yang paling tinggi. Paling murah apa tipe Mas? Kalau yang paling murah, tipe GLS Manual. Oke, langsung aja Mas. Kalau kawan-kawan pengen beli Expander Mas, itu berapa harga paling murahnya? Harga paling murahnya sekarang adalah 253 400. 253 bisa punya Expander? Sudah dapet Expander. Diskonnya ada ya? Ada. Nah, untuk Diskonnya langsung kontak, dan kamarnya juga ada cashback ya? Cashback ada dari kita. Oh, gitu. Boleh di bilang berapa cashbacknya? Boleh. Jadi, kalau untuk Expander yang Ultimate, dan Expander Sport yang CVT, mendapatkan cashback 3 juta dari Mitsubishi. 3 juta ya? Plus, nanti ada diskon tambahan, silakan calling untuk mendapatkan diskon tambahan. Soal, langsung kontak aja. Nah, berikutnya Mas. Kalau nih, kawan-kawan pengen leasing, itu berapa DP kecilnya Mas? DP minimalnya? Dari Depot Star Finance, ada 26 juta sudah bisa bawa pulang Expander. DP cuma 20 jutaan bisa beli Expander? Expander. Waduh, guys. Bayangin, kawan-kawan beli mobil, DP kecil, parkir di rumah, bangga, guys. Tetangga, panas. Biasa. Iya. Oke, Mas. Nah, berapa untuk angsuran ya, Mas? Iya. Berapa untuk angsuran ya? Untuk angsuran cicilannya, yang itu adalah nanti berkisar di angka 7.500.000an untuk 5 tahun. Oke. Jadi, untuk DP angsuran, biar lebih komplit, langsung tanya dengan Mas Miluk Mulyono. Siap. Cepetan, promo terbatas. Bulan Mei. Cepetan kalau pengen beli ini, sebelum harga naik. Sebelum harga naik. Laku banget ini, guys. Karena memang bentuknya keren, harganya murah. Iya. Mas, kalau kawan-kawan itu suka Expander ya? Iya. Tapi dia pengen yang versi lebih gagah, lebih keren ya? Lebih gagah. Lebih maco? Lebih maco. Ada nggak sih? Jadi, bentuknya mendekati SUV beneran. Itu kita punya yang namanya Expander Cross. Cross ya? Expander Cross. Jadi, dia sudah punya roof rail. Oh. Di fendernya sudah ada garnish fender. Jadi, kelihatan lebih... Lebih maco ya? Lebih maco, lebih gagah. Dan juga dia punya tinggi lebih ya? Tinggi lebih tinggi. Lebih tinggi ground glaring. Ini udah tinggi. Iya. Dia lebih tinggi lagi. Jadi, kalau kawan-kawan pengen mudik ke daerah yang jalan yang hancur, tenang ya? Betul. Oke, Mas. Itu berapa harganya, Mas? Mulai, Mas. Paling murah adalah Rp. 300.950.000. Rp. 300.950.000. Itu tipe manual. Tetap murah harganya, ya? Rp. 300.000 masih murah juga. Itu ada berapa tipe, Mas? Untuk Cross itu. Sebenarnya cuma ada tiga tipe, dia. Tiga tipe, ya? Satu, dia tipe manual. Dua, tipe CVT. Oke. Yang ketiga adalah tipe CVT, tapi dengan premium package. Oh, ada tambahan lagi, ya? Iya, dia joknya sudah pakai jok kulit. Oke. Jok kulit yang dijahit, ya. Bukan yang disarungi, tapi langsung dijahit dari pabrik. Jadi, itu adalah expander, ya, yang... Premium. Gagah, premium juga. Dan sudah dilengkapi dengan kaca film V-Cool. Oke. V-Cool, ya? V-Cool. Gak kaleng-kaleng, guys. Oke, langsung aja, Mas. Nah, kira-kira nih, kalau kawan pengen belinya leasing, bisa, Mas? Bisa. Berapa DP murahnya? DP paling murah adalah untuk Cross, ya? Paling murah adalah 30 juta rupiah. DP 30 juta sudah pulang Cross? 30 juta sudah pulang Expander Cross. Luar biasa, mantep banget. Untuk angsuran tinggal diatur aja, ya? Tinggal diatur. Dan itu kabarnya juga barangnya agak inden, ya? Ya, Cross karena beberapa komponen masih mengandalkan dari China. Sedangkan China sekarang produksinya belum pulih, ya. Jadi, mohon bersabar untuk Cross, ya. Jadi, tapi nggak akan lama-lama, sih. Tapi, mohon bersabar itu barangnya datangnya secara perlahan-lahan ke dealer. Jadi, intinya gini, guys. Kalau kawan-kawan untuk Expander, ya, itu adalah mobil low MPV. Ya. Yang harga bekasnya itu terbaik di pasaran. Harga sangat kale. Oh. Nah, artinya kenapa mobil itu bisa inden panjang? Yang pertama adalah produksi. Sorry, pembuatan atau produksi. Dan pembeliannya itu lebih haramnya orang beli. Betul. Sehingga ngumpuk untuk pembeliannya. Nah, artinya kalau kawan-kawan beli Cross atau beli Expander, nggak rugi, guys. Nggak apa-apa ngantri. Yang penting, mobilnya itu harga jual bekasnya... Bagus sekali. Jadi, ada dua keuntungan, ya. Betul. Dipakainya keren, nyaman, dan juga... Harga jual kembali, investasi. Jadi, pas nanti kawan-kawan pengen ganti pajero, itu jualnya juga harganya... Cakep. Nggak jatuh, cakep, guys. Oke, Mas Moryono. Yes. Nah, ini kalau kawan-kawan pengen cari mobil, sebuah mobil SUV, ya. Ya. Yang tangguh, gagah. Gagah. Keren. Keren. Bergengsi. Bergengsi. Ada, Mas? Yes. Ada? Ya, ada. Apa tuh? Ini namanya adalah Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Wih, Mas. Nah, untuk Pajero, Mas. Itu tipenya ada apa aja, Mas? Tipe Pajero adalah... Ada pertama yang paling mahal adalah tipe Ultimate 4x4. 4x4, ya. Dakar. Oke. Di bawahnya ada ini, Ultimate 4x2. Oke. Di bawahnya lagi ada Dakar 4x2. Dakar 4x2 itu yang paling laku di pasaran, paling laris, ya. Laris, ya. Oke. Setelah itu ada Exit Automatic. Di bawahnya ada Exit Manual. Oke. Dan yang terakhir adalah GLX Manual 4x4. Itu banyak dipakai untuk pertambangan. Jadi, banyak pilihannya, guys. Nah, jadi gini. Kalau kawan-kawan cari mobil, yang harga barunya sih, ya oke lah. Ini nggak terlalu mahal, ya. Tapi harga bekasnya stabil, ya. Stabil. Nah, ini adalah mobil SUV yang harga bekasnya itu nyangkut di atas. Jadi, kawan-kawan beli Pajero, dapat dua hal. Yang pertama adalah konsumsi, ya. Untuk dipakai tiap hari. Dan yang kedua, sebagai investasi. Investasi. Karena harganya bagus. Betul. Mantap. Mas, untuk harga paling murah berapa, Mas? Kalau Pajero Spot yang Exit adalah yang paling murah sekarang adalah 529600. 529, ya. Jadi, kawan-kawan beli Pajero Spot yang keren segini dari harga Gopean. Gopean. Mas, ada diskonnya, Mas? Kalau Pajero Spot, tinggal telpon aja. Nanti kita akan negokan. Karena memang itu ya, Pajero Spot, produksinya agak terhambat. Itu karena dengan produksi chip. Oke. Jadi, gini, guys. Kita bicara aja bahwa ini mobil antara produksi sama penjualannya. Lebih banyak jualnya. Lebih banyak jualnya. Mobilnya laris, makanya bekasnya harganya awet. Dan yang berikutnya adalah, ini mobil dipakai ditambang banyak, ya, Mas, ya. Tambang. Bertambangnya 4x4. Jadi, kalau kawan-kawan bicara durability, ditambang bagus. Ditambang kuat, nggak ada masalah. Apalagi dipakai di perkotaan. Dari pengalaman di kantor, ya. Kita juga ada pakai Dakar. Ini adalah mobil yang 5 tahun, nggak pernah jajan sepertinya pas sama sekali. Nggak pernah jajan. Paling ya, filter soal, apalagi. Kaki-kaki enak, semuanya aman. Jadi, mobil benar-benar bebas biaya perawatan. Dan kalau di pembelian produk baru Mitsubishi Pajiro Sport, juga Expander. Oke. Itu akan mendapatkan free perawatan selama 4 tahun. Atau 50 ribu kilometer. Jadi, mulai dari oli, jasa perawatan, filter yang perlu diganti sesuai dengan petunjuknya. Itu akan diganti semua secara gratis. Jadi, kawan-kawan tinggal beli solar aja, ya. Tinggal beli solar. Tinggal beli bensin. Tenang. Apalagi kawan-kawan beli ini. Taruh rumah. Waduh. Udah paling keren sekomplek lah. Mantap. Oke. Nah, ini kalau kawan-kawan, Mas, pengen beli leasing. Berapa, Mas, DP kecilnya, Mas? Untuk Pajiro Sport yang tipe Ultimate 4x2, itu di angka 97 juta rupiah. Oke, DP dibawa cepet ya? Sudah bisa. Di bawah cepet. Ini. Sudah bisa bawa pulang ini. Nah, lalu kalau kawan-kawan pengen beli Pajiro cepetan, tadi saya bilang ya, mobil laku sekali. Dan produksi terbatas, sehingga kalau kawan-kawan beli kelamaan, satu ya, nanti lama mantrinya. Nanti lama. Dua. Yang kedua takut harga naik. Harga naik. So, cepetan kalau kawan-kawan pengen beli mobil, rasa pejabat ya. Wah, ini sih mobil keren banget deh. Udah pake di tol. Udah paling ganteng nih, guys. So, cepetan kontek Pak Mulyono. Oke, Mas. Tadi kan katanya ada diskonnya ya gede ya. Betul. Ratusan. Ratusan juta. Mana buktinya? Ini. Mobil apa nih, Mas? Ini adalah produk, sebenarnya produk paling unggulan kita sih sebenarnya. Jadi, ini adalah Outlander PHEV. Jadi, ini adalah mobil? Itu adalah produk mobil hybrid. Hybrid ya? Yes. Wah. Hybrid di sini, PHEV itu adalah hybrid yang bisa dicolok di rumah. Oke. Jadi, ada hybrid yang hanya mengandalkan charger dari mesin bensin dia. Ada hybrid yang bisa dicolok di rumah untuk nge-charge dia punya baterai. Ini termasuk di salah satu yang di-charge di rumah. Jadi, setiap kali pembelian produk ini akan diinstalasikan chargernya langsung di rumah customer. Mas, langsung aja. Berapa diskonnya? Iya. Dari harga 1 juta, 1 juta, 1 miliar koma 300 juta, sekarang di diskon menjadi 890 juta rupiah. Itu 400 juta lebih. Sekarang. Dari hari-hari, oh iya ya. 1,3 M menjadi 890 juta. Diskonnya 400 juta. Atau si Pek Tiau. Si Pek Tiau. Si Pek Tiau, gila guys. Mana lagi bisa beli mobil? Diskonnya gede kayak gini. Produk listrik lagi. Oke, nah jadi ini adalah mobil ini masih hybrid ya? Hybrid. Nah jadi gini guys. Kalau kawan-kawan beli mobil listrik, itu kan di-charge ya? Charge. Tapi ada khawatir, takut. Kehabisan di jalan. Betul. Nah, kalau kawan-kawan beli ini, yang pertama harganya murah sih ya? Ini harganya di bawah 1 miliar. Iya. Murah banget. Dan kawan-kawan kalau pakai ini, di-charge penuh nih? Cenang sepenuh. Dan tiba-tiba di tengah, habis listriknya? Iya. Dia ada gensetnya ya? Ada gensetnya. Mesin bensin yang akan menyuplai ke baterainya. Jadi ini adalah mobil listrik, tapi dipakai mudik. Bisa ya? Bisa. Hati tenang. Jadi ini mobil listrik, tapi juga ada mesinnya untuk mengisi baterainya. Dan kapasitas tangkinya cukup besar lah untuk perjalanan sampai dengan Pulau Jawa paling ujung pun kita berani kok. Dan juga ini multi-fungsi ya? Nah, jadi kalau kawan-kawan pengen merasakan mobil listrik, tapi nggak mau khawatir baterai habis ya? Nah, ini adalah pilihan yang oke. Dengan harga yang oke banget, mas ya? Iya. Mas, lagi mas saya ulang, mas. Kira-kira kalau kawan-kawan pengen mampir, mas. Pengen lewat-lewat langsung, mas. Dimana lokasi ya, mas? Lokasi kami adalah di Jalan Raya Pesanggrahan, nomor 21, Puri Indah, Jakarta Barat. Lagi? Nomor teleponnya, mas. Kalau kawan-kawan pengen aja, mas? Ditelepon di 0813 872 66020. Dengan Mas Mulyono. Oh, betul ya, mas. Ini tiga berapa mas-multi ya, mas? Untuk ini? Untuk unitnya? Yang ini? Memang sudah nggak banyak sih, sekitar dua unit dah. Tinggal dua? Warna apa aja? Dua-duanya warna putih? Semua putih ya? Putih. Untuk guys, tinggal dua ya. Dan diskonnya gede. Sipe tiau. Sipe tiau. Sipe tiau. Jadi kalau kawan-kawan pengen beli mobil kayak gini, diskon segede itu, sebuah pilihan yang oke ya. Sekarang kalau kita bicara Tesla, nggak murah ya. Di atas satu semua. Satu koma. Dan kawan-kawan juga punya mobil hybrid ya, yang bentuknya ganteng, gede, keren, mewah, nyaman. Tangguh. Dengan harga cuma segini, cepetan. Dan biasanya kalau mobil langkat seperti ini, harga bekasnya naik ya? Iya, cukup tinggi untuk di pasaran. Jadi kawan-kawan bisa beli mobil keren seperti ini, harga menarik. Dan harga bekasnya udah pasti awet lah. Mitsubishi. Ya kan? Mitsubishi. Ya udah, so cepet kontek sebelum harga naik, sebelum barangnya habis. Sub indo by broth3rmax